Halo itizen, di video ini kita kasih kalian tips untuk menyimpan bahan pangan supaya tahan lama dan tidak terbuang akibat terlanjur rusak. Daun bawang mengeluarkan bau kuat yang dapat diserap bahan makanan lain. Jika ingin menyimpan dalam waktu lama, bungkus dengan kain basah dan ikat dengan karet gelang. Masukkan ke dalam wadah tak tutup yang akan membantunya menahan kelembapan. Jika ingin menggunakan dalam waktu dekat, ambil toples besar dan masukkan air dingin ke dalamnya. Kemudian masukkan daun bawang ke dalam air. Daun bawang akan tetap segar selama 2 hari selama suhu dapur tidak terlalu panas dan lembab. Pisang paling baik disimpan di suhu ruang dan dijauhkan dari sinar matahari langsung. Untuk mempercepat pematangan, simpan dalam kantong kertas coklat atau tempatkan di dekat buah matang. Karena buah yang sudah matang biasanya mengeluarkan gas etilen yang membuat pisang ikut cepat matang. Sebaliknya, kalau mau memperlambat pematangan, simpan saja pisang jauh dari buah matang lainnya. Jangan takut pisang apalagi yang sudah dikupas ke dalam kulkas. Garam jangan cuma disimpan dengan menutup kemasan menggunakan karet. Tuang garam pada wadah kering dan tertutup rapat. Saat menyimpan dalam wadah, tambahkan beberapa butir beras agar garam tidak menggumpal. Butir beras dapat menyerap kelembapan dan menjaga garam tetap kering. Hal ini bahkan dapat membantu mengeringkan kembali garam yang basah dan menggumpal. Gunakan butiran beras panjang untuk mencegahnya jatuh atau ikut masuk ke makanan saat garam dituang. Sama seperti garam, jangan cuma tutup plastik tepung dengan karet. Pindahkan tepung dari plastik kemasan ke wadah yang lebih kedap udara seperti toples kaca supaya tepung tidak menggumpal. Pastikan juga wadah kering dan tidak lembab. Saat mengambil tepung, kita gunakan sendok yang kering agar tepung tidak menggumpal. Bisa juga tambahkan daun salam ke dalam wadah tepung untuk mencegah munculnya serangga pada tepung. Pakai tepung sampai habis dan jangan campur ke tepung baru dan lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu opsi menyimpan roti adalah dengan menggunakan pembungkus yang dapat digunakan kembali, seperti biswax wrap yang dapat menjaga roti tetap lembut tapi tidak terlalu lunak. Cukup tempatkan roti di biswax wrap dan lipat yang rapat. Biswax wrap dapat mengikuti bentuk roti dan membukus semua sudut roti sama seperti plastik wrap. Di lingkungan yang lembab, roti biasanya akan lebih cepat membuh jamur. Jika tinggal di lingkungan beriklim hangat dan lembab, disarankan untuk menyimpan roti di dalam kulkas. Masukkan ke dalam tas ziplock dan masukkan ke dalam kulkas untuk penyimpanan jangka panjang. Terima kasih telah menonton! Teh juga tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Selain itu, simpan dalam wadah kedap udara karena teh dapat menyerap bau di sekitarnya. Jangan menyimpan teh di sebelah bumbu, rempah, atau makanan yang beraroma kuat. Atau di lemari yang sama dengan sabun cuci piring. Nah, itu dia cara menyimpan bahan makanan di rumah supaya makanan lebih tahan lama. Dengan menyimpan bahan makanan secara benar, kita dapat turut mencegah makanan tersebut rusak atau basi sebelum dikonsumsi. Dan berarti kita dapat membantu mengurangi food waste. Coba cek lagi bahan makanan kalian di rumah. Kira-kira sudah benar belum nih cara penyimpanannya? Jangan lupa like, komen yang banyak, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Iting. See you on next video!